Para prajurit TNI AD yang terdiri dari Perwira, Bintara, Tamtama, dan PNS di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat Mabesat menerima Al-Quran dan Kurma dari Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al-South, bertempat di lantai dasar Gedung E. Mabesat, Jakarta, Jumat, 14 April 2023. Sejumlah 2.500 buah musaf al-Quran, 3.200 boks kurma serta 3.200 paket makanan untuk berbuka puasa hadiah dari Raja Salman tersebut diserahkan oleh Atase Pertahanan, serta Atase Agama dan Pendidikan Kerajaan Arab Saudi beserta rombongan, kepada Kepala Staff TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman beserta anggotanya. Atase Agama dan Pendidikan Kerajaan Arab Saudi, Ahmed S.A.L. Al-Hazmi mengatakan bahwa dirinya beserta rombongan merasa bangga dapat hadir di tengah-tengah kasat beserta para prajurit, yang disebutnya sebagai penjaga perdamaian di negeri Indonesia. Saya selaku Kepala Staff Angkatan Darat beserta seluruh personil Mabesat mengaturkan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al-South atas hadiannya. Semoga melalui kebaikan hati Raja Arab Saudi ini, Raja dan rakyat Arab Saudi diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!